Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau bikin Shopee Haul lagi, karena kemarin itu ada yang request aku untuk bikin Shopee Haul sendal murah, dan kebetulan juga aku udah lama banget gak bikin Shopee Haul, sekitar 1 bulan yang lalu aku bikin. Ya jadi hari ini aku mau bikin lagi, dan by the way aku beli sendal ini, itu suatu sendal sih kayaknya rata-rata 4 item aku beli, dan aku bener-bener gak nyangka banget dia sampenya secepat itu, karena aku baru beli kemarin banget, sekarang tanggal 27 by the way, 27 Maret, dan aku beli kemarin 26 Maret. Jadi kemarin pas aku beli itu bener-bener langsung dikirim sama mereka, aku gak tau sih ini pengiriman dari mereka yang memang cepat, atau karena memang lagi ngepas pas mereka mau ngirim, jadi jadinya aku cepat dikirimnya. Tapi aku seneng banget karena cuma sehari doang nyampe, jadi aku gak sabar banget mau buka paketnya, jadi sekarang aku mau buka paketnya. Oke guys, ini dia paketnya, ada 4 item, by the way ini bakal aku cantumin di layar sama online shopnya, jadi kalian tinggal cari aja, dan aku juga bakal cantumin linknya di description box, jadi kalian tinggal klik aja di description box. Oke guys, sekarang aku mau buka paketnya. By the way, kenapa aku belinya sendal, sendal sepatu gini, soalnya aku memang lagi pengen aja sih, pengen ngeleksi lagi, karena memang aku pake sendalnya itu-itu doang, jadi pengen sekalian buat kalo ganti-ganti gitu. Oke guys, dan ini dia, jadi ini ada yang di luar. Ini mereka kayak cuma diginiin doang, guys, gak ditutup gitu loh kardusnya. Welty, apakah bagus? Ini tuh kayak gede banget gak sih, aku gak tau deh, ini 38, aku biasanya pake 38, guys, cuman kok ini kayaknya gede banget kan? Gak tau deh, ini bakal pas dia kok atau enggak. Semoga pas. Oke, yang pertama, aku ambil sepatu sendal, deng, sendal selop kayak gini. Keluarannya biru. Kayaknya digambar gak sebiru ini deh. Apa aku yang selain liat ya, aku gak tau sih. Pokoknya kayaknya, nanti bakal aku cantamin deh foto aslinya disini. Well ya, dengan harga sini gue gak bisa ngarep banyak juga sih. Let me try. Oke, yang ini pas di aku. Cuman, dia tuh kan di bagian ini tuh kurang ke bawah gini kan, kurang kayak panjang. Jadi, pas aku pake tadi, kayak aneh aja gitu loh. Maksudnya kayak gak ada yang nutup kaki bagian atas. Dan aku gak tau sih bakal dipake jalannya gimana, enak atau enggak. Tapi, ini tuh tipis banget. Kalian harus liat. Ini bener-bener setipis itu. Harganya aku lupa, nanti bakal aku langsung cantumin aja di layar. Oke, lanjut ke sendal yang kedua. Sendal selop juga. Jadah, kayak gini. Orangnya pink. Seinget aku. Aku gak ngambil warna pink. Ngambilnya salem gitu loh. Oh my god. Dan ini juga tipisnya juga sama kayak yang tadi. Dan dia ada noda-nodanya gitu loh guys. Kalian bisa ngeliat gak sih? Aku gak tau sih keliatan di kamar apa enggak. Tapi, disini tuh ada noda gitu loh. Kayak noda apa, coklat gitu loh. Kan, keliatan gak sih? Oke, pas banget ternyata di aku yang ini. Well, not bad. Yang pink. Nah, kalau yang pink ini kan dia agak ke bawah gitu kan. Jadi, enak gitu loh buat jalan. Kalau dibandingin sama yang biru tadi. Ini tuh lebih rapet gitu di bagian sininya. Jadi, enak kalau mau dipakai jalan. Kayak kakinya tuh gak ngangkat-ngangkat banget gitu loh. Selanjutnya, ini. Ini sama semua sih. Aku kayak ngambil sendal refleks kayak gini. Cuma satu yang ada faktum gitu loh. Oke guys, dan ini yang selanjutnya. Warnanya cantik banget. Maroon. Tuh. Dia tuh yang di bagian sininya. Aku gak tau ini apa sih namanya. Gitu lah. Pokoknya ini tuh dia bening gitu. Gus banget. Dan tipisnya juga masih sama kayak yang tadi. Cuma di bagian belakangnya dia ada haknya sedikit banget. Aku bakal coba. Untuk yang Maroon ini. Pas juga. Akurannya di aku. Aku suka si modelnya. Cuma kayaknya gak ada coklat buat kulit so matang aneh banget dipakainya. Ya, mungkin nanti bakal aku giveaway aja kali yang ini. Aku gak tau sih bakal aku pake atau enggak. Kalau kalian setuju aku bikin giveaway. Kalian komen di kolom komen. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku juga. Oke guys. Dan ini yang terakhir. Soorannya hitam. Tuh dia single pages gitu. Nih ya gemes banget. Aku bakalan coba. Ini aku juga semuanya ngambil nomor 38. Karena akuran aku kan 38. Jadi aku samain semua. Ini gemes banget sih. Apa modelnya dia. Lucu kayak ala-ala Korea gitu. Oh my god. Pas dong. Aku seneng banget. Pagai sang hitam ini tuh bener-bener gemes banget. Gak bohong. Tuh. Dia tuh semuanya tinggi. Gemes banget gak sih? Dan harganya tuh kayaknya cuma... Apa ya? Aku bahkan gak inget loh harganya. Nanti bakal aku cantumin di layar aja pokoknya. Tapi yang jelas. Ini tuh di bawah 30 ribu. Semua deh kalau gak salah. Atau di bawah 40 ribu. Pokoknya gak sampe 50 ribu ke atas. Dan kalau ditanya worth it atau enggak. Mungkin aku bakal bilang yang hitam ini. Yang paling worth it. Karena dia kan bahannya kayak karet gitu kan. Karet atau gel. I don't know. Jadi dia bakalan awet. Apalagi kalau dipakai pas hujan juga. Karena yang pasti dia anti air. Kalau udah bahannya kayak gini. Guys buat yang si sendal setelah warna biru ini. Tuh yang kayak gini. Aku kurang ngerekomen. Soalnya dia kurang... Kurang bawah gitu loh. Jadi gak bisa nge... Ikat kaki kita gitu loh. Ngerti gak sih? Tapi harus setelah kalian. Kalau kalian mau beli juga gak apa-apa. Ini selera orang masing-masing. By the way. Kalau dibandingin sama harga mereka. Yang murah-murah banget. Ini menurut aku lumayan worth it. Jadi kalian gak rugi-rugi banget. Karena mereka juga harganya gak mahal. Untuk si... Apa namanya? Sendal slope yang ini. Dia bahannya... Lumayan sih. Menurut aku lumayan bagus. Tapi seingat aku tuh aku gak pesen warna pink. Aku tuh pesennya salem. Kalau gak kerem itu kalau gak salah. Dan dia ada node di beberapa spot gitu. Aku kecewa sih dikit. Tapi gak apa-apa lah. Gak keliatan banget juga. Kayak guys. Jadi yang paling aku rekomendasiin itu adalah sendal yang ini. Sendal wedges. Karena dia bener-bener bagus banget. Dia tebel. Dan desainnya juga gemes banget. Aku suka banget sama desainnya sumpah. Ini tuh bener-bener kayak sendal-sendal yang... Apa sih? Orang-orang korea gitu. Sendal-sendal ala-ala korea. Dan sendal ini juga kayak... Kayak apa ya? Santai gitu loh. Jadi kalian bisa pake buat main ke mall. Jadi kayak gak keliatan pake sendal gitu. Kayak gak kayak pake sendal jepit atau sendal biasa yang embel-embel gitu guys. Karena memang dia gemes banget. Aku gak tau lagi apa yang harus aku komentarin dari sendal-sendal slopnya. Tapi kalian bisa lihat sendiri dari yang udah aku kasih lihat ke kalian. Itu bahannya... Untuk bahan sih lumayan. Tapi mereka juga... Apa namanya mereka dia bahannya tuh bener-bener tipis gitu di bawahnya. Jadi kalau aku saranin... Kalau kalian pengen beli sendal slop yang kayak begini... Gak usah dipake buat pergi-pergi yang... Apa ya? Pergi-pergi yang lama. Atau gak becek-becek. Jangan sam sekali jangan. Kalau bisa kayak buat pergi nyantai aja ke mall gitu-gitu. Karena dia bener-bener tipis banget. Aku takut ya gampang jebol. Yang paling tipis itu yang ini. Aku gak ngerti lagi disini. Bener-bener tipis. Tipis itu guys. Sumpah. Gila gak sih tipis banget. Kayak buat nyantai pergi-pergi ke warung gitu-gitu deh. Kayak buat belanja sebentar doang. Terus tipis itu nih kalian bisa lihat kan kayak gini. Lihat tuh ininya bening. Kemarin sebenernya tuh ada pilihan yang lain kan. Kayak gini juga modelnya. Cuman yang ini tuh cuman yang aku liat dari referensi orang. Itu gak begitu bagus di bagian ininya. Jadi aku gak lebih milih yang bening ini. Jadi ya gitu deh. Kalau kalian pengen beli. Tapi aku saran jangan ngambil yang kayak gini sih. Soalnya ini bener-bener setipis itu. Oh ya untuk segi packagingnya aku kurang suka. Soalnya mereka kayak ngasel gitu. Tadi naruhnya cuma kayak gini doang. Itu sebenernya ada tutupnya. Aku kira gak ada tutupnya. Tutupnya tuh sampe ke pipet. Di dalem. Sampai kayak gini. Kayak gak niat gitu loh. Itu sih. Kurang aku suka. Tapi mereka untuk pengiriman cepet banget. Cuma sehari doang. Dan yang di kardus cuma dua sendal doang. Yang lainnya pake plastik. But it's okay. Karena mereka sampe dengan selamat. Gak ada yang rusak. Aku berharap sih mereka bakal ngirim sama semua gitu. Kayak pake kardus. Biar aman dan gak ada yang rusak. Oh ya guys. By the way. Kalau udah di seribu subscribers. Aku bakal ngadain giveaway. Jadi dari sendalas lap yang aku beli ini. Mungkin aku bakal giveaway. Yang dua ini. Aku gak tau juga sih. Kayak nanti bakal aku pake atau enggak. Tapi kayaknya enggak yang dua ini. Jadi bakal aku giveawayin aja ke kalian. Sama beberapa tas link bag aku. Yang kemarin sempet aku beli juga di Shopee. Di konten Shopee halal aku. So kalau misalkan subscribers aku udah sampai seribu. Aku bakal langsung ngomongin untuk gimana caranya ikut giveaway-nya. Dan tapi kalian harus follow Instagram aku dulu. Instagram aku di bawah sini. Kalian tinggal cari Instagram aku. Agatan yang dita. Karena aku bakal banyak banget info-info tentang YouTube di Instagram aku. Jadi buat yang belum follow Instagram aku. Buruan sekarang follow. Guys. Gitu dulu video dari aku hari ini. Semoga kalian suka sama videonya. Dan kalau kalian ada saran-saran untuk video selanjutnya. Untuk Shopee hal aku yang selanjutnya. Kalian komen aja di kolom komen. Pengen aku tuh beli barang apa. Pengen nge-review apa. Aku bakal bacain satu persatu komen kalian. So thank you guys so much for watching this video. I'll see you in my next video. Bye-bye. Bye-bye.